Intro Saya membaca buku-buku sesuai dengan mood dan juga sesuai dengan usia. Kelihatannya semenjak usia late 38, sekitar akhir-akhir 38, 39, saya mulai baca-baca buku-buku yang lebih ke arah meditasi. Jadi buku-bukunya saya awali dulu dengan bukunya Ajahan Brahm tentang si cacing dan kotoran kesayangannya dan semua serinya sampai dengan bukan siapa-siapa juga buku meditasi sampai dengan buku-buku meditasi yang lebih deep ya tentang teaching on love misalnya. Kebanyakan belakangan ini buku-buku yang saya baca ke arah itu dan kelihatannya saya lebih menikmati. Momentumnya tepat kelihatannya. Jadi kurang lebih itu buku-buku yang saya sedang baca. Sisanya yang lain semuanya juga buku-buku yang berhubungan dengan Dharma, kemudian buku-buku tentang perumpamaan Dharma. Ya isinya gitu ya, semuanya tentang Dharma, tentang meditasi. Mungkin juga karena belahangan ini saya kuliah S2 yang Entertainment Communication, buku-buku saya berhubungan dengan komunikasi non-verbal dan teori-teori komunikasi otomatis. Tapi kelihatannya saya lebih menikmati untuk baca buku-buku yang berhubungan dengan meditasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.